Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya ya Ketemu lagi bersama saya petani tulen Pada kesempatan kali ini petani tulen berada di ladang kebun naga Ya pada kesempatan kali ini petani tulen akan mengunduh ya Atau memetik buah naga petani tulen Karena sudah waktunya atau sudah siap untuk dijual Seperti tampak di depan saya ini Nah seperti ini ya buah naga saya sudah merah-merah Walaupun masih ada yang sedikit hijau Seperti ini Ya ini kok mungil sekali ya Nah ini juga kok mungil Nah ini Tapi ya Alhamdulillah Walaupun mungil ini tetap lagu dijual Nah ini yang sempurna ya Itu yang sempurna Nah Keliling-keliling ya Nah ini teman saya Ini teman saya ini Dari Saya datangkan khusus dari jauh ini Rumahnya mana mas? Jawa Tengah mas Wah Jawa Tengah Jawa Tengah datang ke Banyuwangi Belajar ingin belajar nanam naga Nah ini Tempatnya mana? Jawa Tengah Banyu mas Ngapak mas Ngapak Oke teman-teman ini Kita lihat sama-sama ya Buahnya Buahnya Nih kebanyakan Ini apa Geradak ya buah naga saya Nanti saya akan ceritakan Kenapa buah naga saya itu Banyak yang kecil Kecil seperti ini ya Ya terus Sebenarnya tidak begitu kecil Ya ini masih masuk grid A lah Ya Nah seperti ini Tuh ya kan Satu pohon Ini banyak banget Tapi Ya Yang besar Ini besar Ini besar Ini besar Ini besar Nah ini kecil Ini kecil Ini kecil Nanti saya ceritakan Kenapa satu pohon ini kok Buahnya bervariatif ya Besar dan kecil Itu karena apa penyebabnya Dan Teman-teman Nanti Harus menyimak video saya Sampai selesai Agar tidak gagal paham ya Disini teman-teman bisa lihat lagi ya Ini besar Ini kecil Ini besar Itu besar Nah itu besar ya Jadi begini ya teman-teman Dulu Pada saat Saya melakukan penyerbukan Itu ada sesuatu hal Yang Menghalangi saya Pada saat Melakukan penyerbukan itu Yang menghalangi saya itu apa Turunnya Hujan Turunnya Hujan Turunnya Hujan Pada saat malam hari Nah disitu Ya Saya tetap melakukan penyerbukan Tapi kalau penyerbukan itu Berbarengan Atau bareng ya Bareng sama turunnya hujan Maka Serbuk sari Itu akan Luntur ya teman-teman ya Jadi Dia tidak bisa Tetap Melekat pada kelopaknya Tidak bisa Apa ya Pada Perkawinan itu Pada saat Mengawinkan itu Tidak bisa Sempurna Nah Makanya disini ya Kenapa Pada saya Ada yang besar Dan ada yang kecil Untuk yang besar Yang besar ini Ya Yang besar ini Dulu Yang besar ini Dulu pada saat Saya mengawinkan itu Pas Tidak ada Turunnya Hujan Makanya Dia lebih besar Nah Pada saat itu Pada saat itu Juga Yang saya Kawinkan itu Hanya sedikit Pas Tidak ada Turun hujan Kebetulan Yang mekerok itu Bunganya Hanya sedikit Nah Pas hari keduanya Pas Banyak-banyaknya bunga Disitulah Ada hujan Kita harus Tetap bersyukur Disitu Walaupun Waduh Pas harus Pas Banyak-banyaknya bunga Teman-teman Itu Ada hujan Bayangkan Waduh Ini Bakalan nanti Bakalan tidak akan Sempurna Itu buahnya Nah Pas Mulai penghiburan Saya sudah curiga Waduh Kok sudah Kayak gini Ini nanti Bakalan tidak Besar-besar Dan hanya Segini Nah Ini Beginilah Jadi petani Buah naga Kalau buahnya Sudah kecil Kayak gini Harganya pun Akan masuk Nomor dua Jadi Semisal harga Rp 5.000 Disitu tinggal Rp 2.500 Nah Disitulah Meruginya Petani Buah naga Disaat kita Mengawinkan Terkendala Dengan Turunnya Hujan Hujan Teman-teman Ya dari Situ Kita sudah Diberi Rejiri Maka Kita harus Tetap Menyukurinya Teman-teman Agar tidak Terbawa oleh Apa ya Hati kita Hati kecil kita Yang selalu Menggerutu Kalau orang Selalu Menggerutu Itu Saya yakin Hidupnya Tidak akan Bisa Bahagia Mungkin Tapi Kita tetap Harus Maka kita harus Tetap bersyukur Dengan apa yang Diberikan oleh Tuhan Maka Kita akan Selalu Bisa Menjadi Orang yang Bijak Atau lebih Sempurna Oke teman-teman Nah disana Ada teman Saya Satu lagi Dia Dia itu Petani Cabai Disini Dia itu Mau Cari Ramban Ini teman-teman Kalau Saya hitung Buah Naga saya Dalam Satu Tiang Satu Grombol Ini Coba Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua 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 Kalau Bisa Normal Segede Ini Ya Segede Ini Sudah Jelas Bobotnya Itu Diatas Lima On Bahkan Sampai Delapan On Tinggal Kita Mengalihkan Satu Tiang Dua Puluh Kali Delapan On itu diambil rata-rata nanti teman-teman hitung sendiri berapa tonase yang dihasilkan dalam luasan yang teman-teman miliki itu teman saya yang dari Jawa Tengah tadi ya, orang ngapak dia merantau ke sini karena disini juga ada keluarganya itu yang baju kuning bosnya oke teman-teman ya, terima kasih sudah mengikuti video petani tulen, sekarang petani tulen akan mengewangi yang unduh naga ini biar cepat selesai, terima kasih Assalamualaikum Wr Wb